Akibat pernyataan tersebut, Ahok pun dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat, diantaranya Forum Anti Penistaan Agama atau FUPA ke Polda Metro Jaya. FUPA meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Forum Anti Penistaan Agama FUPA mendatangi gedung Polda Metro Jaya guna melaporkan Gubernur RKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas tuduhan penistaan agama. Organisasi FUPA yang terdiri dari beberapa komunitas ini meminta pihak kepolisian menindak secara hukum Ahok terkait pernyataan yang dinilai menistakan agama Islam. Yang kami laporkan adalah adanya pelecehan penistaan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama terhadap kitab umat Islam yaitu Al-Quran secara umumnya dan khususnya pada Sebelumnya pemirsa Ahok juga dilaporkan ke Baris Green Polri oleh Advokat Cinta Tanah Air kemarin. Menurut Akhtar, pernyataan Ahok yang bicara soal pilkada kemudian mengaitkannya dengan surat Al-Maidah ayat 51 telah mengandung unsur penistaan agama. Namun Ahok membantah telah menistakan agama. Ahok pun geram telah dilaporkan ke polisi dan akan melaporkan kembali para pelapor karena telah mencemarkan nama baiknya. Ya silahkan aja. Karena kan kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau ketekanan sekarang, menggunakan ayat suci itu itu tidak milih saya, silahkan gak usah milih. Oh, jadi polisi periksa juga bisa ketawa. Kan dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi kalau saya panggil saya juga, waktu itu bandingin video juga udah tahu kok. Justru yang perlu dilaporin sekarang, yang melaporin saya, memfitnah saya. Yang melaporin ini mesti kita laporin, memfitnah saya. Jadi kalau mau melaporin ini aku akan melaporin.